Intro Mahasiswa KKNT Pendidikan Fisika Universitas Islam Madura UIM Pemekasan berhasil membimbing siswa SD yang berdomisili di Desa Pamoroh, Kejamatan Kadur, Kabupaten Pemekasan selama seminggu. yakni tertanggal 15 Agustus 2021 sampai 21 Agustus 2021. Bimbingan tersebut berwujud pembuatan alat peragasayan yang berbeda-beda setiap harinya. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu rumah warga sekitar yang tidak jauh dari lokasi sekolah-sekolah dasar negeri atau SDN Pamoroh II. Mahasiswa KKNT Pendidikan Fisika UIM Pemekasan punya inisiatif untuk mengembangkan pelaksanaan pembelajaran sains di lingkup jenjang pendidikan dasar yang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya masih tertinggal. Strateginya, dengan mengenalkan dan membudidayakan penerapan media alat peraga serta mengedukasikan agar termodifikasikan sesuai kebutuhan dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Dengan menggunakan alat bahan seadanya atau memanfaatkan bahan bekas di lingkungan sekitar sehingga terlihat ramah lingkungan dan juga ramah dompet. Kami selama seminggu melaksanakan bimbingan pembuatan alat peragasaan pada siswa SD di Pamoroh dengan penuh bahagia. Respon siswa SDN yang berdomisili di desa Pamoroh sangat antusias sehingga mereka tidak merepotkan kami dalam pelaksanaan bimbingan ini. Ungkap Inayatun Diraya selaku ketua kelompok mahasiswa KKNT Pendidikan Fisika UIM Pemekasan Menurutnya, alat peraga dalam pendidikan sangat penting dalam membantu kelancaran pembelajaran apalagi sains yang memang siswa butuh terlibat dan mengamati secara langsung dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam sehingga tidak ada lagi kata bahwa siswa merasa bosan dan malas untuk belajar sains. Terima kasih telah menonton!